Halo guys ketemu lagi dengan saya di channel sinyoteknik di video kali ini saya akan biasa berbagi tutorial kali ini tutorialnya cara unlock dan install modem ini ya guys in bekas Indy home ya tipenya CTE STB B860 H ini deh guys di video sebelumnya saya udah bikin tutorial ini nah ada subscriber saya request nah Bang tok Bang buatin video ngoprek HDMI Dami versi bejat ya Maksudnya pakai ini ya guys nah terus ada yang tanya Bang kalau flashnya ngikutin video ini tapi menggunakan Dami HDMI Dami bisa nggak Bang Nah sekarang saya udah beli untuk HDMI Dami nya nih guys nah ini untuk belinya teman-teman bisa beli di toko online ya nanti untuk linknya saya sertakan untuk ininya belinya saya akan di deskripsi ya untuk linknya nah langsung aja kita praktekkan ya guys kita coba langsung nge-plash versi Dami Dami ya maksudnya ini versi Dami ini temen-temen bisa nge-plash tanpa bongkar ya tanpa bongkar ini modemnya kalau di video selanjutnya sebelumnya saya saya bongkar untuk modemnya Nah kali ini menggunakan ini jadi nggak perlu dibongkar lagi Nah oke untuk itu ikutin terus videonya kita langsung aja untuk bahan yang diperlukan modem itu sendiri ini modemnya terus adaptor adaptor terus HDM kabel ya kabel USB mail-to-mail ini yang paling penting ya USB ini untuk biar konek ke laptop nah ini untuk belinya di online juga murah paling 10ribuan terus ini ademi Dami bejat ya kalau orang yang menyebutnya Dami Dami bejat dan terus card reader dan ini guys SD card atau micro SD nah teman-teman kalau punya handphone yang lama pasti ada di kristi ya itu bisa dimanfaatin makanya nah oke langsung saja kita kita nojek ke laptop ya oke untuk shopper yang dibutuhkan teman-teman teman-teman langsung aja saya udah download untuk software-nya nah ini dia untuk software-software-nya nah pertama USB burning tool ya untuk mengedeteksi modemnya itu sendiri terus ada bootcut maker buat bantuan biar modemnya dan terakhir update-nya untuk update-nya tanpa registrasi ya ini ya non-pulse tron ya nah langsung aja kita install yang ini ya kita install aja kita install dulu nah ini nah kita langsung setup ya guys kita pilih yes anek saja next aja terus kita centang buat desktop ya oke install oke kita keluar ini next aja finish oke untuk finish ya nah oke ya guys untuk tampilannya kayak gini ya USB burning tool ya Nah untuk langkah selanjutnya kita bikin bootcut maker ya nah ini dia kita ekstrak dulu untuk bootcut maker ya nah keluar ini buka aja nah kita langsung colok ya guys untuk USB 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 card Reader juga adalah nah kita cek dulu Indah detect belum Nah ini ini udah ketika guys untuk USB SD card mini SD card micro SD ya kita masuk ke yang tadi ya guys good card maker nah ini teman-teman buka ini aja disini teman-teman bisa pilih SD card nya ya nah ini pilih format ya guys kita centang aja nah kita open nah ini teman-teman bisa pilih yang ini ya bootloader ya keluar ini pilih ini udah keluar udah masuk kita make keluar ini langsung oke nah kita format aja ya tapi oke oke untuk format udah selesai ya tapi oke kita plus aja sukses ya nah setelah ini teman-teman masuk ke sini ya kita copy semuanya nih udah oke kita masukin di setikat yang tadi ya micro SD nya kita pastikan di sini nah udah masuk Oke kita close aja kita menuju ke modem ya kita langsung connecting aja nah ini teman-teman di sini ada colokan micro SD teman-teman bisa colok di sini ya ini teman-teman masuk di USB 2 ya ini ada dua USB 1 USB 2 teman-teman bisa masuk di USB 2 kita langsung colok ya teman-teman ya ini belum connect ambil pencacang ini teman-teman ya ini belum connect nah ini kita masukin nah ini ya pencacang ini teman-teman yang modemnya udah langsung connect nah nggak nggak usah pakai ini ya guys nah ini belum connect juga nah coba saya cabut colok lagi oke kita lihat nah untuk langkah selanjutnya teman-teman langsung kita update aja ya untuk modemnya kita root nah kita buka yang tadi nah ini dia nih ya di sini ya di dia nah ini ini saya hapus dulu nah ini saya yang DC copy yang update copy di di aja langsung ya di luar ya jadi tujuan saya untuk mempermudah ya dalam ikutin perintahnya ya nah ini saya hapus dulu saya ekstrak ulang nah yang ini yang update ini saya ekstrak ulang ya jadi biar teman-teman nggak salah dalam update ya nah perintah yang di cmd nya nah lagi jalan nah kita tunggu saja nah untuk ekstraknya udah selesai kita masuk ke sini kita masuk ke sini aja ya guys pencarian kita klik disini cmd comment from ya langsung ketik cd enter terus ketik cd spasi nah kita lihat perintahnya guys nah kita lihat perintahnya nah ini tadi di ide ya nah ini dia ini perintahnya nanti saya tulis saja di deskripsi ya biar teman-teman bisa langsung jadi langsung ikutin aja caranya nah ini bisa yang tadi update ekstrak akhir ini ya saya tarik aja ke sini nah kita tarik oke kita bisa minimalis dulu ini kita enter ya guys enter terus selanjutnya kita klik di titik 2 di titik 2 kalau ikut perintahnya di titik 2 enter nah ini udah gini guys ya ini udah bener kayak gini udah selanjutnya kita ngikutin perintah yang di bawahnya ini ya kita yang ini kita copy kita copy saja nah kita paste kan disini guys kita paste disini kita enter nah untuk oke kita ikutin perintah selanjutnya nah ini kita copy saja ya nah ini udah ntar udah sukses ya guys status sukses ya nah kita ikutin perintah selanjutnya kita pangkat selanjutnya kita pangkat nah disini kita kontrol V kita enter oke sukses nah kita ikutin perintah yang ini ya update pak kita ikutin perintah yang ini kita kita paste disini kontrol V kita enter nah ini ini kayaknya udah berhasil guys coba kita kita cek dulu ya saya cek dulu coba dari pertama atas ini dia perintahnya nanti temen-temen tinggal copy paste yang notepad di itu ya nanti saya tulis di deskripsi teman-teman bisa copy paste aja oke untuk ini udah oke semua udah komplit udah berhasil nah ini kita ikutin perintah yang terakhir guys nah ini dia perintah yang terakhir kita langsung block saja kita ctrl C atau copy nah disini ctrl V atau paste Oke kita enter kita enter sepertinya udah mulai berjalan guys untuk downloadnya nah ini copy download ini memakan waktu kurang lebih 5 menit ya guys nah mungkin ini saya percepat saja agar waktunya enggak terlalu lama ya guys jadi teman-teman tunggu saja udah selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati